Halo guys, selamat datang ke channel youtube aku, Kevin Samoeli. Jadi guys, di video kali ini, berhubung bandernya Fenty sudah mau kiran nih, aku bakal jelasin ke kalian cara bermain Fenty. Aku beneran bakal jelasin setiap skill dari Fenty, lalu kegunaannya Fenty, dan aku juga bakal kasih kalian beberapa trik dan mekanik untuk memainkan Fenty. Harapannya ketika kalian udah selesai nonton video ini, kalian bisa putusin nih, kalian bakal gaca Fenty atau enggak, dan kalau kalian udah dapet Fenty, kalian jadi tau cara pake dia dengan maksimal. Nah, aku juga bakal kasih kalian bonus showcase aku main Fenty di belakang, tujuannya untuk kalian tau kira-kira potensi damage Fenty sebesar apa sih. Nah, tapi sebelum aku masuk ke videonya guys, aku mau nonton kalian, jangan lupa untuk subscribe youtube channel ini, dan nyalain lonceng notifikasinya guys, karena aku ngepost kisah dan tutorial seputar Gaging Impact yang bakal ngebantu kalian banget. Nah, aku juga merupakan content creator di TikTok loh, Kevin underscore Samuel underscore Lee, yang juga ngepost kisah-kisah menarik seputar Gaging Impact. Jadi, kalau kalian punya TikTok, boleh banget pampir. Nah, misalnya kalian punya pertanyaan, atau tanggapan, atau kebingungan, atau apapun, jangan ragu untuk tanyain di kolom komentar di youtubeku, karena aku usahain untuk selalu balesin komentar kalian. Tanpa bersama-sama, ayo kita masuk ke pembahasannya. Jadi guys, yang spesial dari karakter Fenty ini, secara kisahnya, Fenty ini merupakan salah satu dari arkon, atau dewa, di Teifat, atau di semestanya Gaging Impact. Nah, di Teifat sendiri itu ada tujuh dewa guys, dan saat ini sudah keluar tiga dewa, dan salah satunya itu Fenty. Jadi, secara ceritanya, Fenty ini memang merupakan karakter yang kuat banget. Nah, yang unik dari karakter Fenty ini adalah, dia tuh punya kemampuan crowd control, atau dia tuh bisa membuat musuh yang tersebar-sebar itu kesedot ke satu tempat yang sama. Dengan adanya crowd control ini guys, kalian jadi mudah banget untuk menyerang musuh, karena kalian gak usah kesana kemari, tinggal musuhnya aja yang dikumpulin jadi satu, dan langsung kalian serang. Dan yang punya kemampuan crowd control ini gak cuma Fenty ya, ada Jin, lalu ada Kazuha, ada Sukhoff juga, tapi Fenty adalah salah satu crowd control yang paling bagus. Nah, sekarang aku bakal kasih tau kalian, tiga alasan yang membuat aku itu bersyukur banget, dan gak nyesel sama sekali ketika gaca Fenty. Yang pertama, Fenty itu punya talenta, dimana dia bisa mengurangi konsumsi stamina kalian ketika kalian terbang. Jadi, kalian bayangin ketika ada Fenty di tim kalian, karakter kalian bisa terbang dengan lebih lama sebelum stamina mereka habis. Yang kedua, Fenty ini kan karakter dari Mondstadt ya, jadi material-material yang dipakai untuk menaikkan levelnya Fenty, itu gampang banget dapetnya. Karena begitu kalian main gadget, kalian langsung mendaratnya kan di Mondstadt. Sedangkan kalau kalian gak carakter-karakter yang di Inazuma, kalian harus tunggu level yang agak tinggi dulu untuk bisa pergi ke Inazuma, dan cari materi-materi untuk naikin level karakter Inazuma kalian. Yang ketiga, hampir semua serangannya Fenty ini adalah serangan jarak jauh guys. Jadi, ketika kalian lagi co-op, terhenteng teman-teman kalian, dan gak ada yang bawa healer, gak ada yang bawa shielder, Fenty ini gampang banget untuk menghindar-hindar, supaya gak kena serangan musuh, dan dia tetap bisa menyerang musuh-musuhnya. Keren banget ya. Nah, sekarang aku bakalan mulai bahas skill-skillnya Fenty, dimulai dari basic attack-nya terlebih dahulu. Nah, basic attack-nya Fenty ini ada 2 macam, yaitu normal attack dan charge attack. Untuk normal attack-nya, Fenty itu cuma combo-in sekitar 6 tembakan menggunakan panahnya. Nah, untuk charge attack-nya, Fenty itu bakal mengakumulasikan kekuatan anemo di panahnya, dan dia bisa tembak-in gitu. Nah, sekarang aku bakalan bahas beberapa mekanik nih, dari basic attack-nya Fenty. Yang pertama, ketika kalian menyerang musuh, pastiin jarak kalian dengan musuh tersebut itu, tidak terlalu jauh guys, supaya panah-panah yang dikeluarin Fenty, gak melesen. Yang kedua, penggunaan charge attack Fenty ini ada 2 macam, yang pertama, kalian bisa charge attack seperti biasa, jadi kalian tungguin sampai anemonya mumpul, terus kalian panahin. Yang kedua, kalian tuh bisa tembakin charge attack-nya, cepat banget, sebelum charge attack-nya berhasil jadi anemo, dan nanti bentuknya bakal jadi panah-panah yang muncul terus, dan gak pernah berhenti. Nah, Fentyku ini panahnya 3, karena memang Fentyku sudah constellation 1, tapi nanti ketika kalian gaca Fenty, dan dapet Fenty pertama kali, panahnya bakal cuma 1 ketika charge attack. Lanjut guys, kita bakalan bahas elemental skill-nya Fenty. Nah, elemental skill-nya Fenty ini juga ada 2 penggunaan, yaitu di-tap atau disentuh, dan di-hold atau ditahan. Ketika kalian tap elemental skill-nya Fenty, Fenty itu bakal mengeluarkan semacam angin, yang bakal melempak musuh-musuh yang kecil ke udara, nah, nanti musuh-musuh yang kelempar itu bakal turun perlahan-lahan. Elemental skill yang di-tap ini, damage-nya lebih kecil daripada yang di-hold, tapi cooldown-nya juga lebih sebenar, yaitu 6 detik. Sedangkan kalau kalian hold, atau kalian tahan elemental skill-nya Fenty, Fenty itu bakal mengeluarkan angin yang lebih besar, lebih luas, tapi cooldown-nya lebih lama, yaitu 15 detik. Dan yang keren dari skill ini, Fenty itu bakal ntarbang ke udara, dan menciptakan pusahan angin gitu guys, yang bakal bertahan di udara tersebut, selama 20 detik. Jadi, selama 20 detik itu, kalian bisa bebas naik turun dari tanah ke udara. Ini yang menurut aku keren banget. Kalian bisa memanfaatkan skill ini, untuk menghindar dari serangan musuh, dan untuk mengambil barang-barang di udara guys, contohnya kayak Anemokulus, Kyokulus, dan lainnya. Nah, cuman karena cooldown-nya elemental skill yang di-hold ini cukup lama, kebanyakan orang itu lebih pake elemental skill di-type saja, sedangkan kalau yang di-hold ini, cuman kalau mau ambil barang, dan kalau mau showcase, karena damage-nya lebih gede. Selanjutnya, aku bakal membahas elemental burst-nya Fenty. Menurut aku, ini skill yang paling keren dari Fenty guys. Jadi, Fenty itu bakal menembakkan suatu panah, yang terdiri dari kumpulan angin, kemudian panah itu akan meledak guys, dan menghasilkan pusaran badai, yang menarik musuh-musuh di sekelilingnya itu, masuk ke pusaran tersebut. Dan gak cuman itu, pusaran anginnya Fenty ini juga bisa menyerap elemen lain, yaitu elemen pyro, elemen hydro, elemen cryo, ataupun elemen elektro. Tidak hanya sampai di situ guys, setelah pusaran badannya Fenty ini berakhir, baik Fenty, maupun semua karakter, yang elemennya berhasil terserap ke dalam pusaran badannya Fenty, bakal dapat tambahan energi sebanyak 15. Energi ini yang digunakan untuk mereka elemental burst selanjutnya. Jadi, misalnya nih guys, di tim aku, ada 1 Fenty, dan 3 karakter pyro. Nah, misalnya elemen pyro berhasil terserap ke dalam pusaran badannya Fenty, dari Fenty maupun ketiga karakter pyro tersebut, bakalan dapet tambahan energi sebanyak 15 poin. Cuman memang guys, elemental burstnya Fenty ini punya kelemahan. Gimana elemental burstnya Fenty kan ngangkat musuh-musuh ke udara. Nah, beberapa karakter, jadi kesulitan untuk menyerang musuh-musuh yang ada di tanah guys, karena semua musuhnya melayang ke udara. Nah, sekarang kita bakal masuk ke trik-trik dan mekanik-mekanik, yang bakal bikin Fenty kalian jago. Yang pertama, perlu kalian ingat, kalau nggak semua musuh itu bisa tersedot ke pusaran badannya Fenty, yang biasanya tersedot cuman musuh-musuh yang badannya kecil. Nah, kalau musuh-musuh yang badannya gede itu gimana? Caranya gampang banget guys, kalian tungguin sampai musuh-musuh ini tuh selesai nubruk, atau selesai lompat, nah nanti mereka bakal ada fase diem bentar. Kalian cepat-cepat menjauh, terus kalian tembakin anginnya ke musuh tersebut, supaya anginnya itu mengelibuti musuh tersebut. Kalau udah, kalian cepat-cepat dateng ke arah anginnya, supaya musuhnya itu nggak kabur dari area anginnya kalian itu. Nah, di sana kalian cukup muter-muter aja ngelilingin anginnya, atau bisa main-main, pokoknya di area sana lah, kalian pastiin musuh-musuhnya itu nggak kabur dari anginnya. Yang kedua, berhubung elemental reaction di Genshin Impact itu cukup sakit, menurut aku bakal bagus banget, misalnya elemen dari DPS kalian, dan elemen dari yang diserap oleh pusaran angin Fenty itu, ketika diketemukan hasilnya sakit. Misalnya nih guys, elemental reaction vaporized kan lumayan sakit. Nah, menurut aku bakal bagus banget, misalnya pusaran anginnya Fenty itu diserap oleh elemen Hydro, setelah itu DPS-nya kalian misalnya diluk yang adalah elemen Pyro, jadi ketika ketemu sakit. Atau kita coba misalnya reaksi Electro Charge, jadi elemen yang diserap oleh anginnya Fenty itu elemen air, nah terus DPS-nya kalian adalah Reden Shogun, yang elemennya Listrik, jadi bisa Electro Charge terus-terusan. Itu juga keren. Jadi kalian kombinasikan aja, kira-kira elemen yang paling sakit ketika dijodohkan sama elemen DPS kalian, nah elemen tersebutlah yang dimasukin ke burst-nya Fenty. Nah, untuk kombonya, misalnya Fenty kalian DPS kayak Fenty ku, ya kalian bisa elemental burst dulu, habis itu disusul dengan elemental skill, nah baru dilanjut dengan basic attack, ataupun charge attack. Nah, misalnya kalian mau jadiin Fenty kalian itu, crowd control elemental reaction, sama juga pertama-tama kalian datang pakai karakter elemen, misalnya aku pakai karakter Electro ya, aku datang ke sana, dan aku kasih musuhnya itu elemen Electro ke mereka. Kalau udah aku mundur, aku kasih Fenty ku untuk elemental burst, terus Fenty ku elemental skill, nanti anginnya bakal berbentuk elektro nih, habis itu aku pakai karakter yang bisa men-trigger elemental reaction, misalnya disini aku pakai karakter hydro, untuk datang dan men-trigger Electro charge terus-menerus. Untuk penjelasan skill dan mekaniknya kurang lebih segitu aja guys, nggak gitu ribet. Nah, sekarang aku bakal kasih kalian showcase seperti yang aku janjikan, tapi sebelumnya aku bakal spill dulu build aku nih. Untuk senjatanya, karena Fenty ku treatannya DPS, aku pakaiin Thunder Impulse, ini senjata yang harusnya buat yoinnya, lumayan banget, dia ngasih crit damage. Untuk artifactnya, aku pakai 2 noblesse dan 2 vira deset, tujuannya supaya anemo damage-nya Fenty ku dapat bonus, juga supaya elemental burst-nya Fenty ku dapat bonus. Untuk talentnya, aku 10-10-10, karena memang Fenty ku DPS, tapi menurut aku yang penting banget, untuk dinaikin dari Fenty itu, elemental skill dan elemental burst-nya. Nah, untuk rincian statku kurang lebih begini guys, idealnya energy recharge Fenty itu 170-180-an. Cuman karena aku memanfaatkan passive thundering pulse, makanya aku cuman 148. Selamat menikmati showcase-nya! Terima kasih telah menonton! 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 video-video berikutnya! Dan aku juga sering live streaming main gajin, jadi boleh banget mampir! Dan segitu dulu, sampai jumpa kapan-kapan! Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!